Masih ramai jadi pembahasan, sirkuit Pertamina Mandalika terus melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendukung sirkuit dan tribun penonton. Waktu yang sudah semakin dekat, tetapi pembangunan area tribun penonton belum mencapai target 100%. Sedangkan tes pramusim di sirkuit Pertamina Mandalika akan berlangsung pada 11-13 Februari 2022. Walaupun hasil belum terlihat 100%, tetapi kita tetap optimis pembangunan tribun penonton di sirkuit Pertamina Mandalika bisa selesai sebelum gelaran MotoGP musim 2022 dimulai. Sambil menunggu pembangunan di sirkuit Pertamina Mandalika selesai, yuk kita bahas salah satu sirkuit dan rumah MotoGP yang juga bisa disebut sebagai kembaran sirkuit Pertamina Mandalika. Sirkuit ini ternyata punya model yang simple dan tidak terlalu megah pada area tribun penontonnya guys. Bagaimana ulasannya? Yuk langsung saja kita bahas. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya. Sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit memiliki panjang trek rintasan 4,32 km dengan 17 tikungan. Secara keseluruhan, kapasitas penonton di sirkuit baru ini yang dilansir oleh berbagai sumber yaitu 195.700 penonton dari tribun duduk dan tribun berdiri. Tetapi karena pandemi, kapasitas tribun jadi dikurangi menjadi 27.690 penonton untuk grandstand premium dan reguler, 2.128 tempat duduk untuk VIP Village. Tetapi, tribun penonton saat ini belum bisa kita lihat, karena masih dalam proses pembangunan. Jika dilihat, sirkuit Pertamina Mandalika mempunyai kapasitas penonton yang cukup banyak. Dan sirkuit baru ini juga mengungguli beberapa sirkuit lain yang pentas dajang balap MotoGP. Salah satunya yaitu sirkuit Phillip Island, Australia. Jika membandingkan kapasitas tribun penonton dengan sirkuit Phillip Island, tentu sirkuit Pertamina Mandalika jadi yang terbanyak. Phillip Island Grand Prix Sirkuit terletak di Pulau Phillip, Victoria, Australia. Memiliki panjang 4.45 km dan 12 tikungan. Walaupun menjadi salah satu sirkuit yang melegenda menjadi tuan rumah MotoGP, ternyata sirkuit ini punya tribun penonton yang tidak terlalu banyak, yaitu hanya sekitar 53.100 penonton. Tribun di area ini juga tidak terlalu megah seperti sirkuit-sirkuit besar lain dajang balap MotoGP. Bahkan, sirkuit ini pernah rame jadi pembahasan karena persoalan fasilitas di sirkuit Phillip Island, yang dianggap masih kurang dibanding dengan sirkuit lainnya. Sirkuit legenda ini punya pit lane dan kompleks pedok yang cukup kecil. Area parkir yang belum diaspal, akses ke pedok melewati jalan terbatas di atas tanah. Saat ini, Phillip Island masih eksis di MotoGP, karena punya kontrak dengan Donna Sports selama 10 tahun, mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2026. Walaupun kita harus bersabar menantikan pembangunan tribun penonton sirkuit Pertamina Mandalika, semoga akan menghasilkan tribun yang manis ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.